Cara cepat burung terucukan gacor, ngeropel, dan menggaruda Ini adalah cara singkat dan cepat merawat Bagaimana cara membuat burung terucukan agar cepat gacor dan ngeropel Bahkan stabil menggaruda di sepanjang hari Ini adalah salah satu tujuan dan impian kepada para ropel mania Menciptakan burung terucukannya yang gacor, ngeropel, dan menggaruda Perawatan yang akan saya jelaskan di video ini sangat singkat dan mudah dilakukan Pertama, kita perhatikan dulu bibitnya Usahakan kita mempunyai bibitnya dari anakan loloh Ataupun kalau dapat dari nikad, usahakan sudah ke jina rawatan sekitar satu bulan Nah, untuk perawatannya cukup kita isolasi dan kita tenangkan sehingga burung jina Sesudah burung jina langsung kita masuk ke langkah Ninjanya Yaitu dengan cara nutrisinya kita penuhi Seperti buahnya jangan sampai telat Bahkan hidupnya serangga jangan telat Dan mandi rutin setiap harinya Usahakan mandi pagi jangan langsung dijemur ketika bulu masih basah Setelah bulu agak kering barulah kita jemur sampai setengah hari Setelah setengah hari kita angin-anginkan dan berikanlah pakan kesukaannya berupa buah Nah, untuk catatannya kuncinya disini Di pagi hari setelah burung dibuka kerodong Usahakan langsung diberikan serangga Dan serangga tersebut disuntikan sedikit minyak ikan Ini rahasia yang sangat citu dan sudah saya lakukan Terima kasih